Penyerang lokal Dimas Derajat menjadi pahlawan Persikabo 1973 kalau menghadapi PSS Lehmann dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Tambahan golnya membuat pelatih Persikabo menilai pemainnya tersebut layak masuk timnas. Dan kini Garuda Space mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Persikabo tampil impresif di laga pekan ke-27 BRI Liga 1 2021-2022. Pada laga tersebut, Laskar Panjajaran mengalahkan PSS Lehmann dengan skor 2-0. Dimas Derajat menjadi pahlawan Persikabo 1973 dalam laga itu. Dimas mencetak dua gol kemenangan Laskar Panjajaran. Tambahan dua gol itu juga membuat Dimas menjadi penyerang asli Indonesia tertajam di BRI Liga 1 2021-2022 dengan torehan sembilan gol. Dimas Derajat kini juga kian menegaskan posisinya sebagai pencetak gol tertajam kedua di tupu tim Persikabo 1973. Dia hanya kalah dari penyerang asal Brazil, Siro Alves. Penampilan Dimas pada laga melawan PSS pun mendapatkan pujian dari Leistiyadi. Ex-pelati PSIM Yogyakarta itu menyebut Dimas tampil luar biasa. Selain itu, Leistiyadi pun merasa performa Dimas Derajat bersama Persikabo 1973 di musim ini membuatnya pantas mendapatkan panggilan ke skuad timnas Indonesia Senior. Sebab dibandingkan dengan penyerang lokal lainnya, penampilan Dimas Derajat bisa dikatakan yang paling konsisten. Ketajamannya juga sudah teruji di musim ini. Dibandingkan dengan torehan striker timnas Indonesia saat ini, yakni Deddy Setiawan. Tentu Dimas Derajat unggul jauh. Sebagaimana diketahui bersama Arema, Deddy Setiawan hanya menorekan satu gol dari 16 pertandingan yang dijalani. Tentu fakta tersebut membuktikan bahwa Dimas Derajat sangat layak dicoba untuk membuktikan ketajamannya bersama skuad Garuda. Terima kasih telah menonton!